Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Eva Gustina dari Prodi BKI Semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Saat ini saya sedang menjalani KKN Daring berbasis media sosial Jadi, kali ini saya sedang membawakan podcast pertama saya yang berjudul Masjid Bahalami di Aceh Timur sebagai peninggalan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dilahirkan pada malam Senin 3 Mei 1942 atau 18 Rabu awal pada tahun 1361 wikiria di Dusun Jaru, Gampung, Pucu Aludua, Kecamatan Simpangulib, Kabupaten Aceh Timur Beliau dikenal sebagai ulama yang suka berpindah-pindah hingga pernah menetap di Mekah beberapa tahun dan akhirnya membangun Masjid Bahanglawi khususnya di Aceh Timur Baanglawi sendiri adalah petis bahan nama mereka keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman sekitar tahun 319 wikiria Yaman dulunya hanya dihuni oleh dua suku saja pertama suku Arab asli Yaman keturunan Nabi Nuh alaihi salam dan suku Bahanglawi keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman pada abad 3 jadi nama ini terkenal pada sebuah tarikat Sufi Islam Sunni tarikat ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Bahanglawi yang bergelar Al-Fakih Al-Muqaddam yang lahir di Tamrin, Yaman tahun 574 Hijriah dan wafat tahun 653 Hijriah tarikat ini berkembang di tangan Imam Abdullah bin Alawid Al-Hadad penyebaran terbesar tarikat ini di Yaman, Indonesia, Singapura, Kenya, Tansia, India, Pakistan, Hijaz dan sebagian unik lebih ratar jadi Masjid Bahanglawi adalah sebuah masjid yang penamaannya didisbahkan pada suku keturunan Rasulullah yang menetap di Tamrin, Yaman di sebelah timur kota Tamrin masjid ini dibangun oleh regenerasi Bahanglawi yang ada di dunia setidaknya ada lima bangunan masjid Bahanglawi yang ada di dunia pertama di Tamrin masjid Bahanglawi di Tamrin yang kedua masjid Bahanglawi Raidah di Yaman yang ketiga masjid Bahanglawi di Singapura yang keempat masjid Jambi di Jambi Indonesia dan yang terakhir masjid Bahanglawi di Aceh Timur di Indonesia juga masjid Bahanglawi Simpang Uli Majid Timur ini didirikan oleh Sayyid Al-Muhammad bin Ahmad Al-Fas beliau adalah seorang ulama harismatik Aceh masjid ini didirikan seorang diri oleh Al-Habib sebagai amal ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Habib Muhammad dikenal Sayyid sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan kebaikan pada usia remaja beliau hijrah ke Medan dan kemudian melanjutkan di hijrah ke Jakarta sampai akhirnya beliau mengembara ke Tanah Suci Mekah Al-Mukaramah dan menutup di sana selama 13 tahun di usia senja beliau memutuskan kembali ke Tanah Lahirannya Simpang Uli Majid Timur dengan sebuah semangat ingin menerikan sebuah masjid Bahanglawi kelima setelah Singapura, Yaman, dan Jambi kedatangan beliau ke Aceh mendapatkan sambutan hangat dari berbagai kalangan hampir semua ulama, para pimpinan bayah dan tokoh Aceh datang menyukai bayau beliau tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun termasuk kepada pemerintah karena itu untuk mendukung cita-cita mulia beliau para jemaah selalu memasukkan sedekah ke dalam cadangan masjid dengan jumlah kecil ataupun besar uang tersebut beliau gunakan seluruhnya untuk mempercepat pembangunan masjid Bahanglawi miliknya akhirnya dalam waktu relatif singkat masjid ini selesai dengan cepat dan diresmikan tepat satu hari sebelum wiliau kembali kepada Allah dalam usia 79 tahun baiklah sekian dari podcast saya apabila saya ada salah kata saya mohon maaf lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati